Halo guys, selamat datang di channel Pande ID. Di video saya kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengatasi error code FAN 1067 di game Valorant. Namun sebelum saya mulai tutorialnya, silakan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Like juga videonya jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Tanpa berbahasa basi lagi, mari kita mulai tutorialnya. Oke guys, di beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat membahas tentang bagaimana caranya mengatasi error code FAN 1067 ini. Nah di video saya kali ini, saya akan membahasnya lagi dengan beberapa penyempurnaan di cara-caranya. Nanti saya akan memberikan beberapa cara untuk mengatasi error code FAN 1067 ini. Jadi silakan kalian tonton videonya sampai selesai dan jangan skip videonya, agar nanti kalian paham betul bagaimana caranya mengatasi error code FAN 1067 ini. Sebelum memulai, disini saya akan mencoba untuk membuka game Valorant-nya. Nah bisa dilihat, akan muncul notifikasi error seperti ini. Dan jika kita buka Valorant-nya, maka akan muncul notifikasi error code FAN 1067 seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah lalu bagaimana caranya mengatasi error code ini? Nanti akan saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan cara-caranya, ada beberapa hal yang harus kalian pastikan terlebih dahulu. Pertama-tama, silakan kalian pastikan bahwa semua versi driver yang ada di PC maupun laptop kalian itu sudah terupdate. Mulai dari versi driver prosesornya, lalu versi driver VGA card-nya, dan juga versi driver internet connection-nya. Jadi silakan kalian pastikan terlebih dahulu bahwa semua versi driver yang ada di PC maupun laptop kalian itu sudah paling update. Minimal itu di atas 10 untuk versi driver semuanya. Hal selanjutnya yang harus kalian pastikan adalah silakan kalian pastikan bahwa Windows yang kalian gunakan itu sudah yang paling update. Jika belum, silakan kalian update terlebih dahulu versi Windows yang kalian miliki. Jika kalian menggunakan Windows 10, silakan kalian cek update, lalu silakan kalian update jika ada update-an untuk Windows 10 kalian. Jika kalian menggunakan Windows 11, seperti yang saya gunakan ini, kalian bisa ikuti saja seperti ini. Kalian cek update, lalu jika ada update-an, silakan kalian lakukan update terlebih dahulu. Lalu hal selanjutnya yang harus kalian pastikan adalah, silakan kalian pastikan bahwa PC maupun laptop kalian itu sudah support TPM 2.0. Ini khusus untuk pengguna Windows 11. Jadi silakan kalian pastikan terlebih dahulu bahwa PC maupun laptop kalian itu support TPM 2.0. Untuk cara mengeceknya, kalian bisa cek saja di internet, atau kalian bisa langsung cek di PC maupun laptop kalian. Caranya silakan kalian klik kombinasi Windows plus R, lalu silakan kalian ketik di sini, tpm.msc, lalu klik enter. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jika muncul notifikasi seperti ini, artinya tpm 2.0 yang ada di PC maupun laptop kalian itu belum aktif. Nanti kita akan cek sama-sama, dan saya juga akan tunjukkan caranya nanti untuk mengaktifkannya. Yang harus kalian pastikan terlebih dahulu itu adalah, kalian memastikan bahwa PC maupun laptop kalian itu support TPM 2.0. Di sini saya sudah mengecek prosesor PC saya, PC saya support TPM 2.0. Namun di sini bisa dilihat, notifikasinya tpm 2.0-nya belum diaktifkan. Baik, jika kalian sudah memastikan beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan, maka kalian sudah bisa mengikuti cara-cara untuk mengatasi error code FAN 1067 ini. Baik, saya akan mulai saja langsung ke cara-cara mengatasinya. Untuk cara pertama ini, kita akan mengaktifkan tpm 2.0 dan juga secure boot di mode BIOS. Jadi silakan kalian masuk ke mode BIOS terlebih dahulu. Caranya untuk PC, kalian bisa restart PC kalian, lalu silakan kalian tekan delete beberapa kali, hingga kalian masuk ke mode BIOS. Nah, untuk laptop, kalian bisa turn off dulu laptopnya, lalu silakan kalian klik tahan F2, lalu kalian tekan tombol turn on. Tunggu sampai masuk mode BIOS, lalu lepaskan tombol F2-nya. Baik, sekarang saya akan masuk ke mode BIOS terlebih dahulu. Oke guys, jadi ini dia tampilan mode BIOS saya. Di sini saya menggunakan motherboard ASUS. Jadi kurang lebih tampilan mode BIOS ASUS seperti ini. Mungkin nanti tampilan BIOS di laptop maupun PC kalian akan berbeda, karena setiap merek laptop dan juga motherboard akan memiliki tampilan mode BIOS yang berbeda-beda. Nanti juga saya akan jelaskan beberapa cara mengaktifkan TPM 2.0 di mode BIOS yang tampilannya berbeda. Jadi silakan kalian lihat nanti. Nah, jika tampilan BIOS kalian kurang lebih seperti ini, kalian bisa ikuti step-step yang akan saya jelaskan ini. Pertama-tama, silakan kalian masuk ke mode advanced terlebih dahulu. Kalian bisa mengklik F7 atau kalian bisa mengkliknya di sini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silakan kalian klik di sini menu advanced. Setelah itu silakan kalian cari di sini trusted computing. Nah, sekedar informasi, jika nanti kalian tidak menemukan trusted computing di sini, silakan kalian coba untuk mengupdate BIOS kalian terlebih dahulu. Karena sebelumnya juga, trusted computing ini tidak ada di BIOS saya. Setelah saya update BIOSnya, trusted computing ini muncul di mode BIOS saya. Jadi silakan kalian update BIOS terlebih dahulu. Setelah itu silakan kalian klik trusted computing ini. Setelah itu kalian bisa lihat di sini security device support. Di sini disable ya, bisa dilihat. Nah, ini adalah TPM-nya. Jadi silakan kalian enable. Nah, setelah di-enable-kan, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Bisa dilihat TPM 2.0-nya ditemukan. Lalu di sini TPM-nya sudah aktif. Bisa dilihat ya. Nah, di sini sudah aktif TPM 2.0-nya. Setelah kalian men-enable atau mengaktifkan TPM 2.0, lalu silakan kalian klik di sini menu boot. Lalu silakan kalian klik di sini menu secure boot. Nah, di sini kita akan mengaktifkan secure boot-nya. Untuk OS type-nya, silakan kalian pilih di sini Windows UEFI mode. Lalu untuk secure boot mode-nya, silakan kalian pilih di sini standard. Nah, di sini saya sarankan kalian untuk menggunakan mode BIOS UEFI ya. Ada juga beberapa dari kalian mungkin menggunakan mode BIOS Legacy. Jadi silakan kalian ubah mode BIOS-nya ke mode BIOS UEFI. Agar nantinya kalian bisa menggunakan Windows UEFI mode di sini. Nah, jika kalian sudah mengaktifkan TPM 2.0 dan juga kalian sudah mengaktifkan secure boot-nya seperti ini, silakan kalian keluar lalu shift settingan di mode BIOS ini. Caranya kalian keluar terlebih dahulu. Lalu akan muncul ke tampilan awal. Di sini kalian bisa lihat shift and exit. Silakan kalian klik. Lalu kalian pilih OK. Nah, bisa dilihat saya sudah masuk ke Windows. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara mengaktifkan TPM 2.0 dan juga secure boot di mode BIOS yang berbeda. Nah, ini tampilan mode BIOS di laptop saya. Lalu silakan kalian pilih menu security. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa klik secure boot. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa secure boot-nya sudah aktif. Dan secure boot kontrol-nya juga sudah enable. Ini tandanya TPM 2.0-nya sudah aktif. Nah, saya juga akan tampilkan menu BIOS pada laptop yang berbeda dari milik saya. Seperti ini. Nah, jika tampilan mode BIOS kalian seperti ini di menu security-nya, silakan kalian pilih menu current TPM yang di bawah ya. Kalian bisa lihat di sini TPM-nya disable. Jadi, silakan kalian enable-kan. Kalian aktifkan TPM atau secure boot-nya. Silakan kalian aktifkan. Nah, ada mungkin beberapa masalah dari kalian. Untuk mengubah TPM ini, menu enable-disable-nya itu grade. Atau kalian tidak bisa klik menu-nya itu abu-abu. Jadi, kalian tidak bisa mengedit TPM ini untuk di-enable-kan. Untuk cara mengatasinya, kalian harus menyetting password pada menu BIOS ini. Caranya, silakan kalian klik set supervisor password yang ada di atas. Lalu, silakan kalian masukkan password yang ingin kalian gunakan. Jika kalian sudah meng-input password, maka nanti ini menu TPM yang grade atau tidak bisa di-edit ini akan bisa di-edit. Setelah ini bisa di-edit, silakan kalian enable-kan semua menu TPM ini. Setelah itu, kalian tinggal pilih menu exit, lalu keluar, dan pilih shift and exit. Setelah itu, silakan kalian coba untuk membuka game Valorant-nya. Maka, error code fan 1067 ini akan hilang. Nah, jika kalian masih mengalami error code fan 1067, maka silakan kalian ikuti cara-cara selanjutnya. Baik, untuk cara berikutnya, silakan kalian klik kanan di aplikasi Valorant-nya. Lalu, silakan kalian pilih di sini Properties. Setelah itu, silakan kalian pilih menu Compatibility. Lalu, silakan kalian centang di sini Run this program as an administrator. Setelah itu, silakan kalian klik Apply. Lalu, klik OK. Setelah itu, silakan kalian coba untuk membuka game Valorant-nya. Jika error code fan 1067 ini masih ada, silakan kalian lanjut ke cara berikutnya. Untuk cara yang ini, silakan kalian uninstall antivirus pihak ketiga yang kalian miliki. Entah itu semada, faafas, atau yang lainnya. Untuk antivirusnya, kalian cukup menggunakan antivirus bawaan Windows saja. Jadi, silakan kalian uninstall semua antivirus pihak ketiga. Apalagi jika kalian menginstall antivirus ini dengan cara yang tidak resmi. Ini akan meningkatkan resiko error code yang lainnya juga. Setelah kalian menginstall antivirusnya, silakan kalian coba untuk membuka game Valorant-nya. Maka, error code fan 1067 ini akan hilang. Jika pada saat kalian membuka Valorant-nya, kalian masih mengalami error code fan 1067. Maka silakan kalian lanjut ke cara berikutnya. Pertama-tama, silakan kalian masuk ke menu Search. Lalu, silakan kalian ketik di sini Firewall. Nah, seperti ini. Lalu, silakan kalian klik. Setelah itu, silakan kalian klik pilihan ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, silakan kalian cari menu Riot Client. Lalu, silakan kalian centang Riot Client-nya. Jika kalian melihat di sini belum dicentang, silakan kalian centang. Caranya, silakan kalian klik Change Settings di sini. Lalu, silakan kalian centang. Nah, di sini centang. Di sini juga centang. Setelah semuanya dicentang seperti ini, silahkan kalian klik OK. Lalu silahkan kalian coba untuk membuka game Valorantnya. Jika error kodenya masih ada, silahkan kalian next ke cara berikutnya. Untuk cara yang ini, silahkan kalian reinstall atau install ulang Riot Vanguardnya. Kalian ke setting terlebih dahulu, lalu silahkan kalian pilih Apps, lalu Apps and Features, lalu silahkan kalian cari disini Riot Vanguard. Lalu silahkan kalian klik titik 3 disini, lalu kalian klik Uninstall. Lalu silahkan kalian buka game Valorantnya. Nanti kalian akan disuruh untuk mereboot PC maupun laptop kalian. Jadi silahkan kalian restart terlebih dahulu PC maupun laptop kalian. Setelah itu silahkan kalian coba buka game Valorantnya. Maka error kode fan 1067 ini akan hilang. Jika error kode ini masih ada, silahkan kalian menuju ke cara berikutnya. Caranya silahkan kalian menuju ke menu Search. Lalu silahkan kalian ketik disini Services. Nah seperti ini, lalu silahkan kalian klik ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu silahkan kalian cari menu VGC. Setelah itu silahkan kalian klik kanan. Lalu kalian pilih Properties. Nah bisa dilihat disini, Startup type-nya manual. Silahkan kalian pilih disini Automatic. Caranya tinggal kalian klik, lalu silahkan kalian pilih Automatic. Setelah itu silahkan kalian klik Apply. Lalu silahkan kalian klik disini Start. Silahkan kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu silahkan kalian klik OK. Lalu silahkan kalian keluar. Dan silahkan kalian coba untuk membuka game Valorantnya. Dan pastinya error kode fan 1067 ini akan hilang. Nah jika kalian masih saja mengalami error kode fan 1067 ini, kalian bisa menggunakan cara terakhir. Yaitu silahkan kalian minta bantuan ke Riot Support. Caranya kalian bisa langsung saja masuk ke situs resmi dari Riot Support. Nanti disana kalian akan disuruh untuk mengirim tiket. Dan nanti kalian bisa chit-chat langsung dengan customer service dari Riot-nya sendiri. Namun berdasarkan pengalaman dan juga di forum-forum, semua cara yang tadi sudah saya jelaskan mampu atau ampuh mengatasi error kode fan 1067 ini. Mari kita buktikan. Sekarang saya akan membuka game Valorantnya. Oke guys, bisa dilihat disini saya bisa masuk ke game Valorantnya tanpa mengalami error kode fan 1067. Bisa dilihat. Nah disini saya akan coba klik saja. Nah, tanpa ada kendala. Baik, saya rasa itu saja untuk video saya kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, atau mungkin kalian ingin request video, silakan kalian ketik saja di kolom komentar atau kalian bisa di MIG ke addpandid2021. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax